Ruben Onsu Guga cerai Sarawenda Tan menjadi kabar yang mengejutkan. Meskipun demikian, tanda-tanda keretakan rumah panggar Ruben dan Sarawenda sudah terlihat sejak lama. Sebelumnya Sarawenda keluar dari rumah yang mereka tinggali. Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaan rumah tangga pasangan artis Indonesia ini mulai karam. Namun saat itu baik Ruben maupun Sarawenda membantah kabar keretakan rumah tangga mereka. Warganet juga sempat heboh saat Sarawenda mengunggah foto tanpa Ruben Onsu. Namun di tengah isu retaknya rumah tangga Ruben dan Sarawenda, keduanya sempat terlihat menghadiri kelulusan Betran Peto, anak angkat keduanya. Pada Rabu 12 Juni 2024 terkonfirmasi Ruben Onsu Guga cerai Sarawenda. Bahkan sidang perdana gugatan perceraian Ruben Sarawenda sudah dijadwalkan pada 9 Juli 2024. Hubas pengadilan negeri Jakarta Temarbun membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu. Menurutnya Ruben melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan cerai pada Sarawenda pada 11 Juni 2024. Benar, ada gugatan cerai. Hanya gugatan cerai tidak ada tuntutan hak asu anak atau harta gonogini. Ujar Temarbun pada Rabu 12 Juni 2024. Lantas apa alasan Ruben gugat cerai Sarawenda? Temarbun mengatakan alasan perceraian Ruben dan Sarawenda sudah tertuang dalam gugatan. Hanya saja ia enggan membeberkan alasan tersebut pada publik. Temarbun menambahkan alasan perceraian Ruben dan Sarawenda bisa terbuka saat sidang putusan akhir. Pernikahan Ruben Onsu dan Sarawenda berlangsung pada 2013 lalu. 11 tahun menikah, Ruben dan Sarawenda memiliki dua orang anak perempuan. Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu, selain itu keduanya juga mengangkat Betran Peto sebagai anak. Pernikahan Ruben dan Sarawenda sebenarnya terkenal adem ayem. Namun siapa sangka Ruben Onsu akhirnya gugat cerai Sarawenda.